Intro Dari sudut negeri kami kabarkan Tentang cinta yang melekat di Sanobari Dari pesisir pantai anak negeri melambai Menarikan tarian cinta Hari Melayu Di tengah gelombang kami berkhidmat Menjaga maruah budaya Berawak tradisi mengalungkan syair Lagu Melayu Tentang cinta yang melekat di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam acara ngopi Ngobrol pikiran bareng guys halifah Sore ini saya ditemani oleh beberapa teman Dari PT Saranajaya Juga dari ketua perimpunan rumah Samawa ya Di sebelah kanan saya Namanya khas Reza Atau lebih dikenal sebagai Reza Peters Kalau di akun media sosialnya Dan di sebelah saya ini Muhammad Iksan Selolong Yang tadi saya katakan sebagai ketua Pak Guyuban Pak Guyuban Samawa ya Kalau khas Reza ini adalah sebagai Salah satu komisari di PT Saranajaya Lantas kalau di sebelah kiri saya Bapak Bima Bapak Bima itu sebagai direksi keuangan Di Saranajaya Teman-teman ngopi bareng Ada hal yang menarik di Saranajaya ini Mereka punya banyak penugasan Salah satu penugasan yang paling sering dibicarakan Adalah tentang rumah DP 0 rupiah DP rumah DP 0 rupiah Menjadi perbincangan di media sosial Seolah-olah Seolah-olah diperbincangkan Itu hanya janji kampanye Yang tidak ada realisasinya Dan tidak ada buktinya Nah teman-teman disini Kita hadirkan bersama Untuk membicarakan Sejauh mana sebenarnya Yang telah dilakukan oleh PT Saranajaya Tentang rumah DP 0 rupiah itu sendiri Mungkin untuk yang pertama Kita akan berbicara dan menanyakannya Kepada Bapak Bima Tentang program DP 0 rupiah Pak Bima Selama ini Tentang perumahan DP 0 rupiah Sudah dibangun? Sebenarnya kita sudah menyelesaikan Satu menara Bang Geis Di Pondok Kelapa Kita nyebutnya Nuansa Pondok Kelapa Nuansa Pondok Kelapa Menara yang selesai Kita sebut Menara Samawa Menara Samawa Solusi rumah warga Solusi rumah warga Jadi itu sudah dibangun? Sudah, sudah selesai Selesai sekitar bulan Agustus 2019 Selesai ya 780 unit Selesai tahun 2019 2019 Agustus 2019 Agustus September Sudah dihuni Hari ini mungkin sekitar 80% ya 85% sudah terjual Mungkin dihuni sekitar 550an Kira-kira ya 85% sudah terjual Ya, benar Teman-teman ngopi barang Bapak Bima ini Yang mengelola tentang Pembangunan rumah hunian Samawa DP 0 rupiah Dan kalau Anda katakan bahwa Bukan Anda ya Bazar-bazar yang menyatakan bahwa DP 0 rupiah itu tidak ada Di sini ada direksinya Kalau dibicara Tentu saja dengan faktanya Dan tentu saja dengan ada data-datanya Jadi memang Forum ini adalah forum untuk Pembuktian tentang apa-apa yang terjadi di media sosial Bahwa Antara yang dibicarakan Dengan yang di fakta di lapangan Seringkali jauh berbeda Pak Bima Untuk proses mendapatkan rumah itu Seperti apa sebenarnya prosesnya? Iya, jadi Memang Kalau dari sisi proses Ada dua tahapan penting gitu ya Kira-kira Bang ya Pertama dari sisi Kelayakan dari Si calon penerima manfaat Nah itu memang Ada tugasnya di sisi teman-teman Dinas perumahan Jadi di dalam ketentuan itu ada RTP DKI Kemudian tidak punya rumah sebelumnya Dan seterusnya Ada beberapa ketentuan Ada beberapa ketentuan Itu di cek oleh teman-teman di Dinas perumahan Dinas perumahan Nah setelah itu Baru proses di kita Melihat duniannya Sama saja seperti beli rumah biasa gitu ya Melihat dunian Kemudian mungkin ada yang pas Ada yang enggak Dan seterusnya gitu ya Kemudian apabila ya Maka teman-teman ini Akan mengajukan aplikasi ke KPA-nya Ke Bank DKI Nah itu proses KPA Seperti biasa Nah semua itu Sebenarnya kita coba digitalisasi Sejak awal 2020 Kira-kira ya Sebelum pas awal-awal Covid itu Bang Iya Nah itu Teman-teman bisa cek Ada aplikasinya Aplikasi Samawa Di Google Play Store Bisa dilihat Hari ini sudah diunduh Mungkin kira-kira 100 ribu Bisa di cek di situ Sudah diunduh Sekitar kurang lebih 100 ribu Kemudian Dapat bintang 4,7 Dapat bintang 4,7 Hari ini Yang sudah mendaftar ya Bang Kira-kira 42 ribu ya Untuk 780 unit itu ya Sudah mendaftar 42 ribu 42 ribu Yang lewat aplikasi ya Yang lewat aplikasi Iya benar Bang Besar sekali ya Peminatnya ya Iya Jadi memang Kita mencoba mempermudah Jadi semuanya Prosesnya digital Kemudian memang Ada sekitar Mungkin sekitar 15 ribu Sampai 17 ribu Yang tidak memenuhi Perasarat tadi Jadi misalkan KTPnya di luar DKI Kemudian juga mungkin Sudah punya rumah Dan seterusnya Nah sisanya 15 itu yang masuk proses Yang masuk proses Jadi Masuk proses ke perbankan Dan seterusnya Dari situ Kurang lebih tadi ya 85 persen yang sudah Yang sudah selesai Benar Artinya bahwa Itu sudah selesai Jual belinya Akatnya sudah beres Sudah selesai semua ya Sudah ada Itu bisa dilihat Di Di aplikasi itu Nanti masing-masing Akan daftar Kemudian nanti Dia bisa memantau Prosesnya Jadi oh Hari ini sudah dicek Sudah lolos Hari ini sudah masuk Ada undangan Untuk melihat Karena kan situasi sekarang ya Bang ya Jadi gak bisa Kita atur waktu Orang yang mengunjungi Ke Dari semua Itu yang sudah dibangun Satu sudah selesai Yang sedang dibangun lagi berapa Jadi kita Branding kita itu nuansa Jadi nuansa Pondok Kelapa Di nuansa Pondok Kelapa Menara pertama selesai Menara Menara Samawa Sekarang sedang progres Menara Suasana Menara Suasana Menara keduanya Menara keduanya Kira-kira ada 800 Eh maaf Ada 1100 sekian unit 1000 Lebih 100 sekian unit Sekitar 200 Memang kita nanti Termasuk untuk program ini Oke Nah ini sekarang progres Mungkin sekitar 40 lebih ya 40-45 persen Sekarang Sekarang Itu yang sedang jalan Di nuansa Pondok Kelapa Di nuansa Pondok Kelapa Nah yang sedang Jalan juga Ada kita sebut Di nuansa Cilangkap Nuansa Cilangkap Iya Nuansa Cilangkap itu Sudah progres Menara pertama Mungkin sekitar 20 persenan mungkin ya Sekitar segitu ya Menara program Kita berharap sih Pertengahan tahun depan Selesai ya Pertengahan atau Kira-kira Teri bulan ketiga tahun depan Tahun depan selesai Iya Jadi Teman-teman ngopi bareng Anda dengar sendiri Bahwa Yang namanya rumah Depanel Rupiah itu Sudah berjalan Sebagian besar Sudah Ditempati Sudah dihuni Dan disini Kita juga menghadirkan Salah satu Yang menghuni tempat itu Bahkan menjadi Ketua Pak Guyubannya Dari rumah Hunian Samawa ya Bapak Muhammad Iksan Selolong Anda berpengalaman Pada saat Mendaftar Menjadi Pemilik Salah satu Hunian itu Prosesnya seperti apa Kadang-kadang kan Kalau yang mereka ngomong ini Mungkin takut dibawang ini Silahkan Kalau Anda yang ngomong kan Pak Banya ini Kalau saya Kalau saya mungkin Awal ya Awal Ketika launching tanggal Agustus Tidak salah itu Nah itu saya Saya yang akat Yang pertama ya Akat yang pertama Ada Pak Gubernur juga Memang prosesnya Yang pertama Yang kita ketahui Dari sisi marketing ya Ini kan janji politik ya Janji politik Tapi Edukasi ke masyarakatnya Itu enggak Apa ya Enggak segaung Yang Nah ini yang menjadi kelemahan juga Saya juga tahunya itu Ketika Dari teman-teman juga Bahwa ada loh Program DP Norropia Terus terang saya Saya Ngontrak di Jakarta Itu tidak salah 10 tahun Pak Ngontrak di Jakarta Selama 10 tahun 10 tahun Itu udah muter Seluruh Jakarta Jakarta Timur Selatan Barat Nah kebetulan saya kan Warga Jakarta Tapi emang kalau kita lihat ya Hunian di Jakarta ini kan Bullshit ya Artinya Sebagai karyawan ya Dengan gaji yang Standar lah Artinya ini yang menjadi Suatu Apresiasi juga ya Terus terkait syarat Mungkin syarat awat Itu emang dari Segi administrasi Banyak Pak Yang pertama Emang kita harus Waktu itu belum ada aplikasi Pak Nah jadi emang Kalau tidak salah itu Daftar hampir 2 ribu ya Tidak salah yang daftar Di seluruh Bank DKI Maupun di Tapi kan terkendalanya Sleek itu Pak Sleek itu apa Sleek itu semacam Kayak apa Identitas ya Artinya misalnya Yang bersangkutan Punya pinjaman Di bank lain Yang bermasalah Itu gak bisa diproses Jadi karena ada sangkutan Kredit motor Belum lunah Atau Kredit apapun Itu menjadi Masalah Menjadi kendala juga Jadi hampir Ternyata kan Mindset kita Yang warga ya Khususnya kan mereka Gak tahu tuh Bahwa betapa pentingnya Identitas ya Artinya Ngasih pinjam aja Ke teman-temannya Ternyata ketika Ditarik selek Yang bersangkutan Masalah ini Yang menjadi Catatan juga ya Yang menjadi pertanyaan Adalah Anda dapat Alhamdulillah Saya dapat Dapat Dengan prosesnya Tidak sulit Kalau pertama Administrasinya Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Akhirnya Dievaluasi Dengan aplikasi Sejauh ini Cepat ya 14 hari kerja Tidak salah prosesnya Kalau gak ada B-checkingnya Mungkin langsung Akat ya Langsung akat Jadi Teman-teman Ngopi bareng Jadi Proses untuk Mendapatkan rumah Unian DP 0 rupiah Dengan Rentang waktu 14 hari kerja 14 hari kerja Kalau semua Proses Administrasinya lengkap Itu kan ya Kadang-kadang kan Orang suka teriak Karena kekurangan pada dirinya Tapi yang disalahkan Orang lain Padahal itu adalah Prosedur formal Yang semacam itu Dan Anda Setelah 10 tahun Ngontrak di Jakarta Mendapatkan rumah Unian seperti ini Apa Ininya Kalau saya sih Ucapkan Alhamdulillah ya Rasa syukur dulu Artinya ini kan nikmat ya Tapi Saya berharap sih Maksudnya ini program Yang sangat bagus ya Artinya ini kan Khusususnya Masyarakat Jakarta ya Kita kan program ini Kebetulan ketika Tanggal 29 Februari Itu Lahirlah inisiatif nih Wah kita di Soal ini Harus ada bentuknya Namanya Pak Guipan Pak Guipan ini Memadahi Teman-teman aspirasi Nah ini kan Dan Anda terpilih Jadi ketuanya Alhamdulillah saya didaulat ya Artinya saya Nggak minta jadi Ketua Tapi warga yang menunjuk Oke Mungkin saya juga Nggak tahu Pak Mohon Terima kasih banyak Teman-teman Ngopi bareng Saya tidak ingin Sebut namanya Karena Saya agak keberatan Kalau menyebut namanya Karena level Dia dengan saya Terlalu jauh Saya di atas Dia di bawah Saya cukup menyebut namanya Si SMA-nya dimana Kalau Anda bicara tentang DP 0 rupiah Ini ada Ketua Pak Guipan-nya Silahkan nanti Anda tanyakan sama dia Jadi kalau Kemampuan Cara berpikir Anda Lemot Kalau Anda dirapit Tes Isinya positif Talol Ya saya memakluminya Karena memang Kemampuan orang menulis Memang agak berbeda Dengan kemampuan Menalar gitu Karena Disini adalah fakta Muhammad Iksan Selolong Yang sudah menempat Di rumah DP 0 rupiah Dan benar dihuni Oleh 85% Sudah ya Yang 15% Itu karena Tipenya yang Belum Belum sesuai aja Dengan selera Atau ini ya Karena tipe studio Kalau tidak salah Begitu Pak Bima Saya akan beranjak Lebih jauh lagi Kepada komisarisnya Namanya Hasreza Atau kita kena Reza Patar Dan dia lebih Kepada seorang Pemberontak Ketimbang seorang komisaris Sama saya Kurang lebih sama Dan Kita Apa ya Tidak bisa Berada dalam Ketia kekuasaan Karena begitu Dia tidak setuju Atas sebuah kebijakan Sebenarnya kebijakan Gubernur yang lama Tapi karena itu Tidak selesai-selesai Maka Reza ini Membawa teman-teman Dari Jakarta Timur Ke balai kota Dan dia memimpin demo Inilah Reza Yang menjadi Komisaris di Sarana Jaya Dan sempat-sempatnya Memimpin demo Untuk Mendemo Gubernur DKI Jakarta Dan itu Berita-beritanya Masih banyak di media Jadi jangan berharap Bahwa Orang-orang yang Dilengkaran Pak Gubernur sekarang Tidak bisa bersikap Kritis Yes man Apalagi Membabi buta Membela kebijakan Tidak akan ada itu Karena Teman-teman seperti ini Kritisnya Sikap independennya Tetap terjaga Sampai hari ini Amin Nah saya ingin bertanya Hal yang sensitif Untuk Pak Komisaris Yang pertama ini Belum lama Ini masih rame Tentang terjadi Korupsi di Sarana Jaya Pak Reza Anda sebagai Komisaris di sana Apa pendapatnya Pertama Terima kasih Pak guys Sebelum saya menjawab Pertanyaan yang Sensitif tadi Saya mengucapkan Terima kasih Atas pujiannya Saya ngerasa Dipuji itu Bahwa saya Sebagai junior Itu punya senior-senior Seperti Bangges Semoga bisa tetap Dipertahankan Yang memberikan Teladan gitu Artinya mereka Memberikan inspirasi Bagaimana Sikap independensi Dan sikap integritas Itu terjaga Walaupun kita dekat Dengan kekuasaan Dan Menurut saya Gubernur DKI saat ini Orangnya sangat terbuka Dia tidak anti kritik Dan menerima Ya mungkin yang tadi disebut Bangges itu Memang keras Saya Demonya Ya setelah Mas Anies dilantik Dan Itu warga yang saya bawa Ke sana langsung Alhamdulillah Tidak anti kritik Dan malamnya justru Gubernur datang Ke lokasi warga itu Itu menarik Itu yang pertama Bangges Terima kasih Kemudian yang kedua Terkait dengan Pernyataan sensitif Apa pertanyaan sensitif tadi Sampai hari ini Kami Kami Dewan Pengawas Maupun dengan Direksi itu Mendukung penuh Semua proses hukum Yang terjadi di KPK Bahwa memang semua Apa Kasus ini kan perlu Terjadi pembuktian Sejarah hukum Bahwa kalau memang Terjadi tindak pidana Korupsi seperti yang dituduhkan Ya biarkan berproses Di KPK gitu Tidak ada yang ditutup Tidak ada yang ditutup-tutupi Semua dokumen Pengetahuan kami pun Itu sudah diserahkan Semua ke KPK Tidak ada yang ditutup-tutupi Semua dokumen diserahkan Diserahkan Itu pertama Kedua Kami pun setelah itu Melakukan perbaikan-perbaikan Saran-saran kami Diterima Dan dilaksanakan Seperti misalnya Sekarang ini Kita lagi melakukan Proses audit Kepatuhan Semua SOP Kita Rapihin Gitu ya Semua SOP Kasusnya yang terjadi Kasus apa sebenarnya Kasus yang terjadi itu Kan sebetulnya Kalau kita baca di media Itu kan kasusnya Terkait dengan Proses pengadaan Lahan dimunjul Proses pengadaan Lahan dimunjul Lahan dimunjul Yang memang Pada saat awal itu Itu Menggunakan anggaran PMD Baik Penyertaan modal daerah Nah kemudian Apa Tuduhan hukumnya Tuduhan hukumnya Itu kan Terjadi Proses penggelapan Artinya Ini tanah lagi Dibeli belum selesai Ternyata dijual Kesaranan Jaya Itu pun belum selesai Sebetulnya Oh jadi Dua Double jual beli Iya Nah tiba-tiba Dari yang Pemenjual awal Ke Pihak yang kedua ini Yang ketiga ini Itu membatalkan Sehingga yang di kita pun Akhirnya jadi batal juga Karena memang Tidak bisa dilanjutkan Karena hak Hak pemilikan lahan itu Belum berpindah kepada orang Yang jual ke kita Gitu Oke Itu biasalah terjadi Dalam Proses jual beli Tetapi karena ini Melibatkan BUMD Jadi agak Mungkin agak berbeda jauh Kasusnya Dengan pembelian lahan Sendiri di Cangkareng Oh ya Jauh Pak Jauh ya Kalau itu kan jelas sekali Tapi kalau yang Jual beli sendiri Cangkareng Gak di Usir ya Saya kurang tahu Pak Tapi Tapi memang Kalau kita lihat di pemberitaan Lagi-lagi Ya pelakunya sama Pelakunya sama Tapi yang sekarang Diusut Yang Cangkareng tidak Padahal ada rekomendasi Dari pimpinannya Kan untuk membeli Lahan itu ya Begitu Pak Saya kira cukup sampai disitu Tentang kasus Sarana Jaya ini Dan ini Perlu saya tanya Untuk menjadi jawaban Dan memperjelas Apakah itu Soal manajeriannya Maupun sikap Keterbukaannya Dalam konteks Proses hukumnya Jadi Gak ada yang ditutupi Apalagi dibuat hilang Ya enggak Pak Yang sampai sekarang Juga gak ketemu itu Gak seperti itulah Kalau kondisinya Pak Reza Saya ingin bertanya Lebih dalam Tentang Tufoksi Sarana Jaya Bukan Tufoksi ya Yang diberikan tugas Oleh Pak Gubernur Kan banyak sekali nih Selain DP 0 rupiah Ada lagi Apa Saluran utilitas Saluran utilitas Terus Apalagi itu Yang diberikan Ininya Kepada Sarana Jaya Baru itu ya Pengolahan sampah Saya ingin bertanya Soal utilitas Di Jakarta itu Kesemrawutan Terutama Kabal-kabal listrik itu Luar biasa sekali Dan itu Menurut saya Ide yang sangat Cemerlang Menurunkannya Menjadi di Daking Di dakting Di dakting Di dakting itu Nah itu Sejauh mana Sudah dikerjakan Kan Sebetulnya penugasan Untuk dakting itu Bukan cuma hanya Ke perunda Pembangunan Sarana Jaya Bang Ges Jadi ada di Jakpro juga Nah kebetulan Kita kebagian di Jakarta Pusat Dan Timur Jakarta Pusat Dan Timur Nah di pusat itu Kita sudah mulai berjalan Karena kan Skema yang kita bangun Pak Ini kita memang Menghindari penggunaan PMD untuk ini Menghindari penggunaan PMD Karena memang Yang kita lakukan Skemanya itu Yang dilakukan oleh Marjemen adalah Mengundang investor Mengundang investor Mengundang investor Jadi Mungkin ya Dalam pikiran saya Kenapa ini Didugaskan kepada Sarana Jaya Karena kan Kalau didugaskan kepada SKBD Pakai uang Uang negara Uang APBD Ini karena Supaya mengundang investor Ada kolaborasi Ada kerjasama disitu Maka yang didugaskan Sarana Jaya Karena skemanya Supaya dibuat Jadi skema bisnis Bukan skema retribusi Pak Kalau PMD yang mengerjakan Itu skema Skema retribusi Betul Padahal ini menyangkut Menyangkut Apa Pola bisnis Yang terjadi Antara Yang dilakukan oleh Dan kalau retribusi Kita tahu lah ya Pemasukannya Seharusnya 10 miliar Kadang-kadang bisa Jadi hanya 1 miliar Kurang lebih mungkin Begitu Pak Makanya didugaskan Sarana Jaya Makanya didugaskan Ke BUMD Nah Kita sekarang ini Sedang mengerjakan Di Raden Saleh Kita sudah kerjakan Sekitar Kalau tidak salah Sepanjang 200 meter Ya Pak Bima Selasa Untuk ikut Kerjasama di situ Atau Ada dibalik itu Main-mainan Atau gimana Ya tentu Ini proses yang Banyak yang melihat Terbuka Ya artinya Proses itu Kita memang Adakan beauty contest Ada beauty contest Dan itu sudah Kita lewatin Sudah lewatin Jadi hari ini Memang ada Mitra kita Yang kita bekerjasama Dengan kita Untuk menyelesaikan Tugas ini Jadi proses itu Memang proses yang Biasa aja Kita beauty contest Terbuka Kita buka Ada proses Oke Berarti Ini Tidak ada Sesuatu yang Di balik layar Dibuat Seperti penunjukan Atau apa Tidak ya Tapi terbuka sekali Buat para pengusaha Di Indonesia ini Untuk ikut dalam Proses itu Ya hari ini Mungkin sulit ya Sekarang kalau kita Mau sembunyi-sembunyi Gitu ya Jadi semua Itu terbuka Ada media sosial Itu yang kita coba Terus terapkan ya Pasti tidak ideal Tapi itu yang kita coba lah Kita selesaikan dengan baik Menurut saya sangat ideal Karena Transparansi itu adalah Sesuatu yang selama ini Bukan hanya Tidak terjadi Memang dibuat Untuk tidak terjadi Gitu kan Tapi kalau untuk BUMD-BMD di Jakarta Memang sepertinya Kalau kita main-main dengan itu Bukan hanya Kepada aparat hukum Gubernur duluan Yang memecat kita Kan gitu Yang terjadi kan Semacam itu kan Saya terkait dengan Utilitas ini Kalau di Samawa Itu Utilitasnya gimana Sudah baik Kalau di Samawa Kalau di Samawa ya Samawa ini kan Ada apa Terkait kita emang Kemarin sempat diskusi Sama pengawas juga ya Terkait ini ya Terkait Aliran gas ya Nah kita saat ini kan Untuk masak ya Masak ini kan pakai Apa namanya Getabung gas Yang tiga kilo Ini kan bahaya Kalau hunian vertikal Kayak gini Ini mungkin Nanti ke depannya Kalau untuk bangun Di DP Nortia lagi Terkait fasilitasnya itu Kalau bisa ada Jadi ketika orang melihat Dengan ODP Nortia Fasilitasnya lengkap Artinya ini juga Membantu warga sekali Soalnya Jadi ada Ada haliran gas pipa Gas pipa Jadi ketika Ini kan saat ini Kan kita masih manual Risikonya tinggi Makanya kemarin Sempat saya Sampaikan ke teman-teman BM Pak ini Kita tinggal sini kan 15 sampai 20 tahun Kredit kita ya Kita kalau gak jaga Ini risikonya tinggi Tempat kemarin Saya kira ini Masukan yang baik Terus kalau dari sisi Infrastruktur Ke stasiun Untuk ke transportasi publik Gimana Terkait akses Alhamdulillah Kita dikasih akses Artinya di depan Pas kita keluar Di Samawa sendiri Ada namanya Terminal ya Terminal ini terintegrasi Ada Jacklinggo Busway Bahkan kita Di belakangnya itu Ada stasiun Stasiun namanya Kalender baru Jadi di depannya Langsung ada akses Ada akses Untuk ke Jacklinggo Di belakangnya Ada stasiun Stasiun Bahkan kita Ada basway juga Ada basway juga Teman-teman Ngopi bareng Ini perlu diketahui Hunian Samawa ini Akses kepada Transportasinya Begitu luar biasa Sangat mudah Karena langsung Di depannya Sudah ada Akses untuk Ke Jacklinggo Dan di belakangnya Ada stasiun Basway Jadi Perlu anda ketahui Kalau buat saya Yang orang property Itu sangat paham Bahwa harga tanah Akan cepat meningkat Apabila disana Ada dekat Benda dengan stasiun Dengan transportasi Jadi Bahkan di Bekasi Yang paling ujung pun Akan Harganya cepat naik Bekasi paling ujung Kalau disitu Ada stasiun kereta Yang mudah Diakses gitu Akan berbeda Apabila daerah itu Tidak punya Stasiun Untuk transportasi Artinya bahwa Pemerintah DKI Itu benar-benar Memikirkan Membangun sesuatu itu Dengan transportasinya Kalau yang sebelumnya kan Dia bangun dimana Akses transportasinya Nah Nah Bisa-bisa 3-4 jam Baru nyampe Kan gitu kan Karena memang Ini Bang Gai Sedikit tambah ya Silahkan Memang Di Jakarta itu Sudah harusnya Pembangunan hunian itu Sudah berpikirnya Ke arah transit Oriented Transit oriented Jadi kalau memang Kalau di yang Kawasan TOD Yang sekarang ini ada Kan itu di pinggir Jalan protokol Itu kan Apa namanya Tingkat Kemampuan warga Untuk membeli Di daerah itu Kan gak mungkin Jadi memang Kalau pun dia bisa Di pinggir sedikit Tapi diberikan Aksesnya Untuknya Jadi TOD nya Jadi TOD nya ya Aksesnya yang kita berikan Sehingga Apalagi di Jakarta Tingkat Biaya hidup itu Transportasi itu Jadi mahal pak Sekarang ini Jadi kalau kita Fasilitasi Yang mudah-mudahan Affordable living cost itu Bisa ter Bisa tercapai gitu Dengan hunian yang Lebih murah Terjangkau Kemudian dengan Biaya transportasi Yang bisa ditekan Ini menarik Karena Nah diskusinya Nanti dilahirin waktu Karena saya akan Mengundang Salah satu Direksi MRT Karena Di tahun 2022 Transportasi di Jakarta Akan menjadi Salah satu Yang tercanggih Dan terbaik Di dunia Sistemnya Dengan sistem Jack Linko nya itu Dan itu Kalau gak salah Yang sekarang saja Sudah sangat diuntungkan Karena kalau Jack Linko nya Kan gratis Tapi kalau dengan Trans Jakarta nya Kan 5 ribu Untuk 3 jam Dengan berikut Dengan MRT itu Menurut saya luar biasa Pak Bima Kalau yang di Pondok Lapa ini Kan memang Sudah ter Apa Infrastruktur untuk Transportasinya kan Memang sudah ada Dilakukan Untuk yang di Cilangkap dan yang lain-lain Apakah sama Pak Bima Iya Sebenarnya kita bersyukur ya Karena Sinergi BUMD tadi Jadi setiap kita Buka proyek nuansa Pondok Lapa Nuansa Cilangkap Nanti ada nuansa yang lain Itu kita disupport Sama teman-teman Dari Trans Jakarta Jadi Mereka akan buat Mereka akan buat Feeder busway nya Langsung luar Feeder busway nya Jadi kayak di Pondok Lapa itu Feeder busway langsung ke Cawang Nanti di Cilangkap Nanti mereka akan buat Feeder busway Untuk Area Jadi menurut saya Jadi menurut saya itu Sinergi yang Ya itu Kejadian gitu ya Kita bersyukur ya Support dari teman-teman Trans Jakarta Bang ya Teman-teman ngopi barang Perlu diketahui Pihak swasta Salah satunya yang paling monumental adalah Transportasi publik yang jalur-jalurnya itu Petanya pun berkolaborasi dengan pihak masyarakat transportasi Jakarta ya Mereka pengamat itu Mereka yang buat Terus lagi Sesama BUMD Dan Mungkin Kedepan Kentara Ancol Di satu sisi Dengan Saranacaya Juga bisa Kerjasama mungkin Dalam rumah tadi Dp. 0 rupiah Dan Sebagainya Dan sebagainya Yang menarik juga adalah Tadi juga Tentang utilitas Di Jakarta ini Saya kembali ke sana Ini Covid Lumayan luar biasa nih Masalah besar Terus Bagaimana sebagai direksi keuangan Mencihasati Agar ini Pada targetnya Teraksana Mencapai dalam target Baik target waktu Maupun target budgetnya Iya Ya memang Suasana seperti ini kan Gak ada Presiden sebelumnya Bang ya Belum pernah ada gitu ya Jadi Ya kita Mencoba Satu hal Gak berhasil Coba hal kedua Coba hal ketiga Dan seterusnya ya Itu yang mungkin Attitude kita adalah Oke masalahnya apa Kita hadepin Coba Gak jadi Kita coba yang lain Gitu ya Karena kita belum ada Gitu ya Presiden sebelumnya Nah ini Tentu terkait dengan Beberapa proyek tadi Dari sisi pendanaan Gitu ya Itu juga jadi isu Dengan suasana seperti ini Bang ya Nah ini yang Sementara Waktu jalan terus Gitu ya Target juga kita ada Misalkan pengolahan sampah Sekian tahun lagi mungkin Akan ada masalah Kalau kita gak selesaikan ya Nah hal-hal seperti ini Yang membuat Mendorong Ya kita gak bisa Kerja sendiri gitu ya Tadi yang kata Bang Gesta Di kolaborasi Sinergi sama temen lain Sama bank BKI Sama temen-temen trans Jakarta Saya rasa itu ya Solusinya ya Kita gak bisa Menyelesaikan masalah itu sendiri Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Jadi harus kolaborasi Iya harus ngajak temen gitu ya Itu mungkin sebenarnya kuncinya ya Teman-teman ngopi bareng Itulah penjelasan yang paling aktual Hari ini Tentang apa yang sudah dilakukan oleh Sarana Jaya Sebenarnya ada hal lain Yang mereka juga didugaskan Yaitu pengelolaan sampah di Jakarta Tapi berhubung waktunya Sudah mepet Mungkin Kita akan bahas lagi Di lain waktu yang akan datang Tetapi satu hal terakhir Yang Ingin saya tanyakan kepada Has Reza Reza Petters ini Adalah Ada sedulah sebelum saya mau tanyakan itu Konteks Jakarta adalah Ujungnya Pasti keadilan sosial Pembangunan rumah ini juga Soal keadilan sosial Gitu kan ya Jadi Dimana-mana selalu semuanya itu Ujung akhirnya adalah keadilan sosial Pertanyaan saya kepada Has Reza ini terakhir Pertanyaan yang susah Pertanyaan yang harus susah Ideologis Karena ini temen gitu kan Dan ini harus ini Sebagai pembeda Antara siapa Reza Dengan mereka yang berhadapan dengan dia Di Twitter Ya kalau Saya gak ngomongnya Anda enggak Elu Kalau elu dihadapkan dengan pilihan Antara memilih Anies Mendukung dia Pak Anies sebagai gubernur Atau berhadapan dengan hati Nurani Contohnya Misalkan Ya Anda diminta menutupi Sesuatu yang tidak benar di Saranajaya Lo pilih mana? Dalam rangka mendukung Anies gitu Apa mendukung Anies? Jadi Apakah lo tetap dukung Anies Agar selamat jadi komisari? Atau lo milih Akan bongkar Akan bongkar lo Dengan resiko dipecat Saya Sampai sejauh ini Saya nothing to lose Artinya ketika Saya diberikan amanah Untuk Membantu Saranajaya Saya jalankan dengan baik-baiknya Yang saya jalankan itu adalah amanahnya Bukan SKnya yang saya belakan Yang saya bela gitu Amanahnya adalah Mengawasi proses berjalannya Manajemen Saranajaya Mengawasi proses berjalannya Operasional Saranajaya Itu yang kita lakukan Kalau misalnya disuruh nutup-nutupin Ya Yang nyuruh Mas Anies lagi misalnya Gubernur Ya dia tahu Saya Ya pasti akan demo lagi di depan Oke Cukup sampai disitu Teman-teman ngopi bareng Inilah bedanya Komisaris-komisaris UMD DDKI Dengan yang di sebelah sana Sebelah sana Kira-kira begitu Oke Sampai disini ngopi Ngobrol pikiran kita Sore ini Di New Resto Ancal Dan sore ini Ada Kenangan-kenangan Dari Ancal Untuk teman-teman Dari Saranajaya Maupun Ketua Himpunan Rumah Samawang Terima kasih banyak Udah hadir disini Terima kasih Pak 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 Bima Dan Pak Reza Juga Bun Dufan Silahkan Pak Martua Hamil Siregar Pak Uco Silahkan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa